Soal finansial klub itu, itu kan banyak variable yang bisa mempengaruhi Contoh kemarin, contoh kemarin waktu Liga bubar, finansial kita stabil, bagus kok Pemain-pemain yang datang, pemain-pemain yang mahal-mahal ya Bahkan PSM kalau ada pemain yang datang, selalu banyak media yang ulas pemainnya mahal-mahal Tapi tiba-tiba COVID-19, dia kan sponsor pada lari, bola nggak jalan Akhirnya ya, dari mana kita mau putar uangnya Ya mudah-mudahan, ini kan sel kita ini tetap terjaga sampai sekarang ini Ini kan, ya untuk kemarin sekarang, finansialnya stabil Ya gitu aja, setengah musim kan udah jalan Ya, jadi putaran kedua Insya Allah, aman, bagus finansial, finansial tim kita bagus Perhubungan di internal pemain akan terjual, akan terrealisasi Soal evaluasi itu kan, ya, lihatlah bagaimana normalnya klub sepak bola Kalau putaran pertama, Pak, timnya tidak bagus, ya pasti perhubungan di putaran kedua Kenapa saya tanyakan itu, jangan sampai ke arah finansial lagi Jadi, timing buat menikmati bahwa hari ini semua tim finansial, finansial, finansial Makanya, sebelum masuk putaran kedua, saya tanyakan memang apakah finansial PCM hari ini Berada di tingkat yang betul-betul normal untuk layaknya Ya kan, saya tidak mau mendahului kontak Tuhan ya Insya Allah kita akan aman, tentu semua ini juga butuh dukung dari teman-teman Saya kira teman-teman tahu sendiri jawabannya Ya kan, teman-teman sendiri yang selalu bilang Pak Api cinta-cinta tak bersyarat Ya, manajemen cinta tak bersyarat Sekarang sepak bola era modern Ya, tidak sama seperti dulu Kita bisa andalkan uang pemerintah Sekarang tidak, dari kantong priwadi Ya, dari kantong priwadi Kantong kanan, kantong kiri, kantong belakang Semua di keseluruhan di badan untuk PSM Tapi ya memang sekarang hasilnya lagi sedang tidak berpihak kepada kita Kita juga lihat pertandingan-pertandingan Ada beberapa pertandingan yang sebenarnya kita bisa dapat hasilnya maksimal Tapi ada faktor non-teknis Wasip misalnya Ya kan, begitulah teman-teman Ya, regulasinya Ya, kita tidak bisa langsung menetapkan pelatih kepala Ya kan, nanti di putaran kedua Ini, sekarang Kerteger ini Ya, Pak Sabsuddin Batola Itu, beliau Berdasarkan regulasi Sejak penunjukannya itu kan Hanya 30 hari Efektifnya Lewat 30 hari harus sudah ada pelatih kepala Ya Pak, masuknya tangkan Kalau misalnya belum masuk musim putaran yang baru Semestinya tidak usah dipecat, Pak Pak Kita lihat kan Sabsuddin Batola Dia melatih Tidak ada kemenangan dia dapat Tapi mungkin teman-teman lupa di Pialeminpora Bagaimana beliau bagusnya Iya Pak, kan beda Pialeminpora Beda Liga Kalau di Liga kan sudah Murni Itu kan kita ambil keputusan seperti itu Karena kan kita mulai track record Ada yang bisa dilakukan oleh Pas Sabsuddin Batola Di Di Apa Di Pialeminpora lalu Begini ya, awal putaran kedua Tidak ada perombakan yang dilakukan oleh tim Kami akan turun Ya Mungkin bisa Cuka menjadalah Karena kan Tidak ada perombakan Hal-hal seperti ini kan Hal-hal seperti ini kan Menjadalah Tidak bisa Tidak bisa ini ya Tidak bisa intervensi Saya rasa cukup nih Di awal putaran kedua Tidak ada perombakan Dari tim Dari sekuat tim Kita turun ke Sekali lagi kami berterima kasih Pada teman-teman Kami harap Sebenarnya ini bagus Forum-forum seperti ini Tapi mungkin Lain kali kita akan buat Lebih elegan Kita jangan buat di jalan Kasihan mungkin pengguna jalan yang lain Terganggu Teman-teman pemain Dari tadi malam Kita tinggalkan Jogjakarta Sekitar jam setengah dua Belum ada istirahat Kemudian mungkin kita sudah Sangat rindu dengan keluarga Jadi Kami minta Pertemuan ini Mungkin bisa kita lakukan lagi Di tempat yang lebih enak Lebih sejuk Misalnya sambil ngopi-ngopi Teman-teman bisa Sampaikan apa yang Bisa menjadi aspirasi Teman-teman Terima kasih teman-teman Sekali lagi saya apresiasi ini Kami dalam hati tidak dongkol Justru kami Merasa bahwa Inilah PSM Makassar PSM Makassar adalah Ketua Di Indonesia tentu Supporternya juga harus menjadi Supporter yang teladan Jangan tak supporter-supporter Temg lain Busnya dilempari Pemainnya dimaki-maki Sampai bisa-bisa Padahal pemain sudah Berupaya Sudah kerja keras Di dalam lapangan Terima kasih teman-teman Sampai jumpa